Kau yang tergantikan di sana dan siapakah yang menggantikan kita pada Indonesia Anda berharga Sedang di remote control suruh lihat ini ya saudara harus bangun malam itu di sana Petrus mengusulkan untuk membangun tiga tempat Rasul Paulus tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul Shalom pemirsa Hope Channel dimana saja Anda berada pada kesempatan ini Puji Tuhan kesempatan untuk memberikan kepada kita untuk boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Sebelumnya kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami puji nama Tuhan sementara kami akan mendengarkan firman Bersabdalah Bapak kami semua siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus kami datang kepadamu Amen Sudara yang dikasih Tuhan di kesempatan ini kita akan berbicara sehubungan dengan panggilan kasih melalui penata layanan Apa itu penata layanan? Bahasa yang paling sederhana untuk penata layanan adalah arti daripada penata layanan itu sendiri pengelola Ya mengelola Lalu apa yang kita akan kelola? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita beberapa hal Ada yang namanya talenta Ada waktu Ada tubuh Harta Bahasa Pengaruh Lingkungan Dan masih ada beberapa yang lain Tapi coba kita akan perhatikan satu persatu Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai umat-umatnya melalui 1 Korintus 4 ayat yang kedua Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian Dari saudara dan saya adalah dikatakan disana Mereka ternyata dapat dipercaya Bagaimana kita bisa dapat dipercaya Hanyalah bila mana kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan baik Kita kelola dengan baik Kita akan mulai dengan satu perkataan Yaitu apa yang Tuhan percayakan kepada kita sehubungan dengan talenta Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Ada beberapa contoh yang diberikan Alkitab Sehubungan dengan talenta Tapi sebelum mengarah ke sana Kita akan coba lihat apa yang dikatakan Searti daripada talenta itu Beberapa kesanggupan yang diwariskan Kesanggupan yang dibawa secara alami Lalu berikut ada talenta-talenta yang dilatih Nah talenta apa itu? Kalau misalnya saudara di dalam gereja Talenta bermain musik Ada musik yang dilatih lalu bisa dimainkan Ada yang tanpa latihan Tanpa kursus atau pergi kemana-mana Sudah bawaan Misalnya bagi saudara-saudara yang pintar main gitar Nah itu adalah talenta Dan saudara dapatkan itu bukan karena kursus gitar Tapi saudara mungkin melihat orang lain Lalu saudara mainkan dan ternyata bagus Nah ini talenta Nah sekarang apa yang kita akan lakukan dengan talenta tersebut? Dalam firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat yang ke-48 bagian akhir Firman Tuhan katakan demikian Setiap orang yang kepadanya banyak diberi Daripadanya akan banyak dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak dituntut Inilah talenta Bagaimana kita menggunakannya Mengelolanya Gunakan dengan baik Menjadi berkat bagi sesama Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Itu dia saudara-saudara Sehubungan dengan talenta Nah lalu bagaimana dengan Penata layanan dalam bidang waktu Tuhan mengawali penciptaan bumi ini dengan 6 hari Dalam penciptaannya Dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat Tuhan berhenti Dia menguduskan Dia memberkati hari itu Nah sekarang ini mengingatkan kepada kita Bagaimana kita menggunakan Waktu kita Bagaimana kita mengelola waktu-waktu tersebut Firman Tuhan Kalau melalui Hukum yang keempat Dia katakan demikian 6 hari lamanya Engkau akan bekerja Dan pada hari yang ke-7 Engkau beristirahat Tidak boleh melakukan pekerjaan Inilah bagian besar Sehubungan dengan waktu Dalam satu minggu Satu hari untuk Tuhan Kita menggunakan waktu itu Untuk Tuhan Dan inilah Kembali di hukum yang keempat itu Ingatlah dan kuduskan Hari sabat Bagaimana caranya 6 hari bekerja Hari ke-7 Adalah untuk Tuhan Nah lalu Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain Dalam satu hari Tuhan berikan kepada kita Waktu 24 jam Dan semua sama Entahkah dia tinggal di desa Tinggal di kota Orang yang bersekolah Orang yang tidak bersekolah Waktunya semua sama 24 jam Nah sekarang Bagaimana kita menggunakan Mengelola Waktu yang Tuhan Percayakan kepada kita Kalau kita melihat Apa yang dialami oleh Murid-murid bersama dengan Yesus Ketika mereka berada Di Taman Getsemani Yesus katakan kepada Murid-murid Secara khusus Yang terdekat dengan dia Yaitu Petrus Yohanes dan Jakobus Yesus katakan Tidak sanggupkah Kamu berjaga-jaga dengan aku Satu jam saja Sudara yang kekasih Dalam nama Tuhan Adakah Waktu yang kita Alokasikan Kita kelola dengan baik Dalam satu hari itu Satu jam Untuk Tuhan Ya Atau bagaimana Kita menggunakan Waktu kita Dari Pagi hari Ketika bangun Sampai Malam hari Waktu mau tidur lagi Kalau kita perhatikan Apa yang dilakukan Oleh Yesus Dalam menggunakan Waktu Adalah Markus Pasal 1 E35 Dikatakan Pagi-pagi benar Ketika hari Masih gelap Ya Bangun Pergi keluar Ketempat yang sunyi Dan berdoa disana Apa yang kita lakukan Sudara-sudara Untuk zaman sekarang Karena Adanya Teknologi yang lebih Canggih Adanya gadget HP HP yang lebih baik Ketika bangun Pagi Mudah-mudahan Sudara-sudara yang sedang Menyaksikan Program ini Tidak akan Melakukan itu Biasanya Pagi-pagi yang pertama Dilakukan adalah Buka HP Lihat Siapa tahu ada WA Siapa tahu ada Facebook Atau Twitter Atau lain Atau Yang lain-lain Yang berkaitan dengan Handphone Tapi Yesus Melakukan Memberikan teladan Kepada kita Pagi-pagi Benar Ketika hari Masih gelap Ia bangun Dan pergi Keluar Dan berdoa Disana Inilah Sehubungan dengan Waktu yang Yesus Gunakan Dan teladankan Untuk sudara dan saya Saat ini Bagaimana kita Menggunakan Waktu Kalau sudara tinggal Di Perdesaan Yang Masih Bertani Bagaimana kita Menggunakan Waktu Menanamlah Waktu Bersama-sama Menanam Menanamlah Waktu Ketika waktunya Untuk menanam Karena Kalau sudara Menanam Ketika orang lain Tidak menanam Ini khususnya Bagi yang Menanam padi Atau Jenisnya Maka Ketika orang lain Selesai Padi sudara Menguning Maka Semua burung-burung Akan lari ke sana Nah ini kerugiannya Lalu Makanya kita kan Menanamlah Waktu Untuk menanam Nah lalu Bekerjalah Waktu Untuk bekerja Dan inilah Yang diingatkan Oleh salah seorang Kamba Tuhan Yang menuliskan Sebuah lagu Hidup ini Adalah kesempatan Tidak selamanya Waktu kita Sama Dari dulu Sampai sekarang Sekarang untuk besok Belum tentu sudara-sudara Oleh karena itu Gunakan waktu Hari ini Untuk Menjadi berkat Bagi sesama Kemuliaan bagi nama Tuhan Jangan tunggu hari esok Itulah bagaimana kita Menggunakan Talenta Waktu kita Waktu Yang harus digunakan Dengan sebaik-baiknya Waktu Yang kita harus Rencanakan Agar itu dilakukan Untuk menjadi berkat Bagi sesama Nah inilah ya Sehubungan dengan waktu Selain Tuhan katakan Enam hari lamanya Bekerja Hari ketujuh Beristirahat Dan disebut itu Hari sabat Dan Yesus juga Berikan telah dan Sehubungan dengan itu Lukas pasal 4 Ayat yang ke-16 Pada hari sabat Dia pergi ke rumah ibadat Ke sinagog Dan menurut kebiasaannya Katanya dia disana Dia berdiri Membuka Alkitab Dan membacakannya Nah ini Sudara-sudara Menggunakan waktu Yang Tuhan Berikan kepada kita Nah sekarang Bagaimana penata layanan Tubuh Sudara yang kekasih Dalam nama Tuhan Ketika Tuhan Ketika Tuhan Menciptakan Nenek wayang kita Adam dan Hawa Tuhan katakan Kepadanya Melalui Kejadian pasal 1 Ayat yang ke-29 Kita akan baca Apa yang dituliskan Dalam firman Tuhan Demikian Sudara-sudara Lihatlah Aku memberikan Kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Di seluruh bumi Dan segala Pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah yang akan Menjadi makanan Ini penata layanan tubuh Makanan yang dirancang Oleh Tuhan Kepada manusia Sudara-sudara Kalau sudara beli kenderaan Tentu akan ada Buku petunjuk Kalau itu Dia Bahan bakarnya apa Olinya jenis apa Lalu Bannya bagaimana Semua ada petunjuk Yang lengkap Namun Kalau Menggunakan sesuatu Tidak sesuai dengan petunjuk Maka Apa yang sudara miliki itu Harapkanlah itu Akan mengalami Kerusakan Ataupun tidak Berfungsi Sebagaimana Yang sudara harapkan Tuhan mengatakan Kepada manusia Melalui kejadian pasal Satu ayat 29 Lihatlah Aku memberikan Kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Itulah Yang akan menjadi Makanan Sudara bisa bayangkan Kalau sudara beli kenderaan Buku petunjuk Katakan Isi bahan bakarnya Premium Atau bensin Lalu sudara katakan Solar lebih murah Lalu sudara cari solar Ataupun sebaliknya Kenderaan sudara Di buku petunjuk Katakan Isi bahan bakar Dengan solar Lalu sudara katakan Saya senang sekali Aromanya bensin Saya senang mencium aromanya Lalu sudara isi dengan bensin Apa jadinya? Nah inilah tubuh kita Ya inilah tubuh kita Lalu firman Tuhan pun Mengatakan kepada kita Sudara-sudara Melalui 1 Korintus Pasal yang ke-6 Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan 1 Korintus pasal 6 Ayat yang ke-20 Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Sudara yang dikasih Tuhan Muliakan Allah Dengan tubuhmu Dengan cara bagaimana Tubuh yang sehat Bagaimana supaya tubuh sehat Ada 8 hal Yang kita harus ingat Sehubungan dengan itu Bagaimana Memasukkan makanan Kedalam tubuh Makanan yang sehat Makanan yang bergizi Jangan masukkan makanan-makanan Yang tidak menyehatkan Makanan yang tidak cocok Dengan tubuh kita Lalu berikutnya Apa Bagaimana kita melakukan Dalam tubuh kita Berolahraga Bergerak badan Ya bergerak badan Harus ada gerak badan Itu untuk mendapatkan Tubuh yang sehat Lalu yang berikut Kita perlu minum Air yang secukupnya Ya minum air yang secukupnya Secukupnya itu Kalau normalnya adalah 8 sampai 12 gelas Air murni Dalam satu hari Kalau saudara Berolahraga Dan banyak berkeringat Mungkin harus lebih Nah lalu Bagaimana Mengendalikan diri Harus ada Mengendalikan diri Saudara-saudara Bukan Karena kita senang Lalu kita lakukan Semuanya itu Lebih dari apa yang seharusnya Harus ada Pengendalian diri Harus ada rem Ada kontrol Nah lalu Bagaimana Dalam kehidupan kita Kita menggunakan Sinar matahari Tuhan Menyuruh kita Untuk Melihat Merasakan sinar matahari Karena itu Sangat penting Untuk Tubuh kita Bagaimana Air Udara Kita gunakan Dalam kehidupan kita Udara segar Saudara yang kekasih Dalam nama Tuhan Paru-paru kita Memerlukan Udara segar Paru-paru kita Memerlukan Udara yang baik Menyehatkan Oksigen Jadi Kalau Yang baiknya adalah Ketika Mau tidur Bernafaslah Dalam-dalam 8-10 kali Lalu Begitu juga Waktu Bangun pagi Tarik nafas Dalam-dalam Sehingga Udara di paru-paru Akan bersih Terisi dengan baik Dan Kesehatan Lebih Bisa Ditunjang Lalu Berikut Yang ke 7 Bagaimana kita Menggunakan Istirahat Ya Istirahat Tubuh kita Mengerlukan Istirahat Sudara-sudara Jangan gunakan Yang lain-lain Kalau kita Mengantuk Itu artinya Perlu tidur Bukan Menggunakan Cara yang lain Sementara menghilangkan Ngantuk Bukan demikian Dan Yang ke Delapan Percaya Kepada Tuhan Nah Inilah bagaimana Kita Mendapatkan Tubuh yang Sehat Kita Memuliakan Tuhan Dengan Tubuh yang Sehat Dengan Cara Delapan Hal Ini Tadi Yang kita Praktikkan Dalam Kehidupan Kita Apa tadi Sudara-sudara Saya akan Ringkaskan Sekali lagi Yang pertama Makan yang Bergizi Lalu Gunakan Waktu Untuk Berolahraga Lalu Yang ketiga Minum air Yang secukupnya Delapan Sampai Dua Belas Gelas Satu Hari Lalu Sinar Matahari Pengendalian Diri Udara Yang bersih Istirahat Yang cukup Dan Percaya Kepada Tuhan Yang terakhir Tapi bukan Yang Paling Kurang penting Tapi yang terutama Adalah Percaya Kepada Tuhan Lalu Diikuti Dengan Yang lain Kita Akan Mendapat Tubuh Yang Sehat Nah Lalu Dengan Tubuh Yang Sehat Kita Akan Bisa Memuliakan Tuhan Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Sampai Hari Ini Ada Beberapa Yang Secara Pribadi Saya Menemukan Orang Yang Rindu Sekali Untuk Memuliakan Tuhan Tapi Sudah Tidak Mampu Karena Sudah Terganggu Kesehatan Nah Oleh Karena Itu Selagi Kesehatan Itu Masih Ada Di Bagian Kita Gunakan Itu Untuk Menjadi Kemulian Bagi Nama Tuhan Menjadi Berkat Bagi Sesamu Nah Itulah Sehubungan Dengan Tubuh Nah Baik Yang Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Penatalayanan Sehubungan Dengan Harta Apa Yang Akan Kita Gunakan Dengan Harta Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Sudara Sudara Saya Akan Bacakan Beberapa Ayat Yang Tertulis Dalam Firman Tuhan Sehubungan Dengan Harta Karena Firman Tuhan Juga Mengingatkan Kepada Kita Melalui Amsal Pasal Yang Ketiga Ayat Sembilan Kalau Tadi Mulihakan Tuhan Dengan Tubuhmu Amsal Pasal Tiga Ayat Sembilan Sudara-sudara Firman Tuhan Katakan Demikian Mulihakanlah Tuhan Dengan Hartamu Dan Dengan Hasil Pertama Dari Segala Penghasilan Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Ketika Kita Menerima Sesuatu Ada Sesuatu Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Harta Harta Ini Banyak Mulai Dari Yang Kecil Entah Itu Bentuk Keneran Itu Pakaian Itu Rumah Itu Atau Yang Lain Tuhan Katakan Mulihakan Tuhan Dengan Hartamu Mulihakan Tuhan Dengan Hartamu Kalau Tuhan Percayakan Kepada Kita Sepeda Motor Gunakan Itu Untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Dengan Cara Bagaimana Dengan Kenderaan Itu Kita Bisa Pergi Ke Tempat Ibadah Dengan Lebih Cepat Kita Tidak Terlambat Jadi Jangan Sudara-sudara Berpikir Saya Sudah Sudah Punya Kenderaan Nanti Sekian Menit Perhitungannya Sudah Sampai Di Sana Jangan Lebih Baik Kita Lebih Cepat Pergi Sana Nah Lalu Kalau Ada Orang Minta Tolong Dengan Kita Kita Bisa Tolong Dia Dengan Menggunakan Apa yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Dengan Kenderaan Nah Inilah Caranya Bagaimana Kita Memuliakan Tuhan Dengan Harta Bagaimana Kita Memuliakan Tuhan Dengan Harta Kalau Tuhan Percayakan Mobil Misalnya Gunakanlah Itu Untuk Bisa Melayani Sesama Gunakan Itu Untuk Bisa Menyenangkan Sesama Kita Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang Tapi Paling Tidak Ada Orang Yang Senang Dengan Apa Yang Dia Mesti Begini Seperti Ini Dan Kalau Setelah Sekarang Seperti Ini Sesuatu Yang Tidak Baik Mulihakan Tuhan Dengan Hartamu Lalu Di Amsal Pasal 3 9 Ini Tadi Mengingatkan Kepada Kita Sudara Sudara Dengan Hasil Pertama Apa Artinya Hasil Pertama Apakah Hanya Hasil Pertama Kalau Sudara Menjadi Karyawan Hasil Pertama Gaji Saya Pertama Saya Berikan Untuk Prakteknya Tidak Hanya Sebatas Itu Tapi Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Adalah Ketika Kita Menerima Firman Menerima Berkat Yang Pertama Sekali Kita Akan Lakukan Dengan Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Bersyukur Kepada Tuhan Nah Lalu Sudara Apalagi Yang Kita Harus Lakukan Dengan Harta Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Kita Harus Ingat Yang Pertama Adalah Yang Memiliki Dunia Ini Dengan Segala Isinya Adalah Tuhan Masmur Pasal 24 Ayat Yang Pertama Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Kepada Kita Di Dalam Ayat Ini Sudara Sudara Tuhan Yang 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 Lalu Sudara Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Kalau Kita Melihat Di Ulangan Pasal 8 Ayat 18 Firman Tuhan Juga Mengatakan Kepada Kita Tetapi Haruslah Engkau Ingat Kepada Tuhan Allah Mu Sebab Dialah Yang Memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Dengan Maksud Meneguhkan Perjanjian Yang Diikrarkannya Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyang Seperti Sekarang Ini Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Kepada Sudara Sudara Untuk Memperoleh Kekayaan Karena Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Itu Maka Kita Gunakan Kekayaan Itu Untuk Harta Untuk Memuliakan Nama Tuhan Buku Amsal Berulang Kali Mengatakan Jerih Lelah Tidak Akan Mendatangkan Hasil Kalau Itu Tidak Diberkati Oleh Tuhan Jadi Yang Terutama Adalah Bagaimana Kita Mengakui Bahwa Apa Yang Ada Pada Saya Ini Adalah Berkat Dari Tuhan Ini Adalah Pemberian Tuhan Ini Adalah Kasih Karunia Tuhan Nah Sudara Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Pemasmur Melalui Masmur Pasal 116 Sayur 12 Berkata Demikian Bagaimanakah Akan Kubalas Kepada Tuhan Segala Kebajikannya Kepadaku Nah Ini Sudara Sudara Penatalayanan Uang Menyangkut Tuntutan Allah Kepada Keuangan Kita Bagaimana Akan Kubalas Kepada Tuhan Segala Kebajikannya Kepadaku Lalu Firman Tuhan Juga Mengingatkan Kepada Kita Melalui 2 Korintus Pasal 9 Ayat Yang Ketujuh Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Sudara Sudara Bagaimana Akan Kubalas Lalu Firman Tadi Mengatakan Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Apa Yang Kita Harus Lakukan Di Dalam Firman Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Malayaki Pasal 3 Ayat Yang Kesepuluh Sudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Boleh Catat Ayat Ini Dan Mungkin Boleh Dibaca Nanti Setelah Program Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan Itu Kedalam Rumah Perbandaharaan Supaya Ada Persediaan Makanan Di Rumahku Dan Ujilah Aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah Aku Tidak Akan Membukakan Bagimu Tingkap Tingkap Langit Dan Mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Aku Akan Menghardik Bagimu Belalang Belalang Pelahap Supaya Jangan Dihabisinya Hasil Tanah Dan Supaya Jangan Pohon Anggur Di Padang Tidak Berbuah Bagimu Firman Tuhan Semesta Alam Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Begitu Kita Menerima Berkat Yang Pertama Kita Harus Lakukan Adalah Mengembalikan Apa Yang Menjadi Milik Tuhan Persepuluhan Itu Adalah Milik Tuhan Karena Kalau Kita Baca Malayaki Pasal 3 Ayat 8 Sebelumnya Kalau Kita Tidak Mengembalikan Apa Yang Menjadi Milik Tuhan Maka Kita Disebut Oleh Firman Menipu Apakah Sudara Senang Disebut Penipu Saya Tidak Senang Sudara Sudara Saya Tidak Senang Dan Saya Rindu Sudara Sudara Percaya Sudara Tidak Senang Kalau Disebut Sebagai Penipu Oleh Karena Itu Kembalikan Kepada Tuhan Apa Yang Menjadi Miliknya Melalui Persepuluhan Dan Dari Mana Itu Dari Hasil Pertama Itulah Yang Diingatkan Kepada Kita Dari Amsal Pasal 3 Ayat Yang Kesembilan Bukan Sesudah Potong Ini Potong Ini Potong Ini Potong Ini Lalu Inilah Perpuluhan Tidak Seperti Itu Sudara Sudara Lalu Bagaimana Dengan Persembahan Persembahan Itu Adalah Bukti Kasih Kita Kepada Tuhan Tuhan Memberikan Teradan Kepada Kita Sudara Sudara Yohanes Pasal 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Memberikan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Gekal Kasih Adalah Tabiat Surga Lawan Dari Kasih Adalah Kikir Pelit Itu Adalah Tabiat Dunia Memang Dunia Mengatakan Kalau Boleh Saya Menerima Terus Lebih Senang Menerima Tapi Firman Tuhan Mengatakan Lebih Diberkati Orang Yang Memberi Daripada Yang Menerima Nah Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Kalau Sudara Rindu Menjadi Bagian Dari Pewaris Kerajaan Surga Mari Kita Belajar Untuk Memiliki Tabiat Mengasihi Yesus Pun Mengatakan Melalui Matius Pasal 23 Ayat 23 Perkataan Firman Tuhan Adalah Demikian Matius Pasal 23 Ayat 23 Celaka Kenapa Celaka Karena Dikatakan Dilakukan Oleh Ahli Ahli Taurat Persepuluhan Dari Adas Manis Engkau Lakukan Tapi Belas Kasihan Hilang Dan Perkataan Yesus Yang kita Perlu Pegang Bagian Akhirnya Adalah Yang Satu Harus Dilakukan Dan Yang Lain Jangan Diabaikan Nah Inilah Perkataan Yang Disampaikan Dalam Firman Tuhan Melalui Matius Pasal 23 Ayat 23 Kalau Hanya Mengembalikan Apa Yang Menjadi Milik Tuhan Lalu Kita Tidak Mau Peduli Dengan Sesama Tidak Mau Peduli Dengan Orang Tua Firman Tuhan Katakan Celaka Jadi Yang Satu Harus Dilakukan Apa Itu Persepuluhan Persembahan Penatalayanan Keuangan Harus Dilakukan Persepuluhan Itu Milik Tuhan Itu Bagian Kita Hanya Mengembalikan Sudara-sudara Sementara Persembahan Adalah Memberikan Sebagai Tanda Kasih Kita Sudah Seberapa Besar Yang Kita Berikan Kepada Tuhan Kalau Kita Baca Dalam Yohanes Pasal 15 Ayat 13 Firman Tuhan Katakan Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Sahabat Memberikan Nyawanya Bagi Sahabat Itulah Yang Yesus Sudah Lakukan Bagi Kita Dia Mau Mati Di Kayu Salib Buat Sudara Dan Saya Dan Inilah Yang Perlu Kita Renungkan Satu Jam Satu Hari Renungkan Apa Yang Yesus Sudah Lakukan Buat Sudara Dan Saya Dia Mau Mati Di Kayu Salib Filipi Pasal 2 Mengingatkan Kepada Kita Urayannya Itu Dia Yang Adalah Allah Sendiri Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Dia Mau Mengambil Rupa Seorang Manusia Dan Mati Di Kayu Salib Untuk Keselamatan Manusia Itulah Bagaimana Yesus Memberikan Menyatakan Kasih Kepada Sudara Dan Saya Dan Kasih Kita Sekarang Apakah Bisa Diukur Dengan Uang Sebetulnya Sudara Tidak Karena Yesus Memberikan Nyawanya Dari Kita Hanya Memberikan Tanda Kasih Melalui Persembahan Yang Kita Nyatakan Kepadanya Sudara Yang Dikasihi Tuhan Saya Mau Sudara Menikmati Berkat Itu Ada Penatalayanan Yang Lain Bahasa Gunakan Bahasa Yang Baik Bahasa Yang Menguatkan Orang Lain Jangan Bahasa Fitna Jangan Bahasa Bahasa Yang Marah Bahasa Bahasa Yang Mematikan Karakter Orang Lain Bagaimana Kita Dengan Lingkungan Jadilah Umat Tuhan Yang Mencintai Lingkungan Lingkungan Bersih Lingkungan Yang Sehat Bagaimana Kita Dengan Pengaruh Berikan Pengaruh Yang Baik Kepada Sesama Kita Berikan Pengaruh Yang Baik Di Tengah Lingkungan Dimana Kita Tinggal Sudara Sudara Dengan Demikian Penatalayanan Panggilan Tuhan Penganggilan Kasih Kepada Kita Melalui Penatalayanan Akan Menjadikan Kita Orang Orang Yang Dapat Dipercaya Ya Sekali Lagi Alkitab Mengatakan Menjadi Pelayan-pelayan Yang Dapat Dipercaya Sudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Beberapa Kali Dalam Firman Yesus Pun Mengatakan Masuklah Kedalam Rumah Kepada Siapa Itu Kepada Hamba-hamba Yang Bisa Dipercaya Engkau Sudah Disetia Dalam Perkara-perkara Kecil Akan Dipercayakan Perkara-perkara Yang Lebih Besar Dan Masuklah Kedalam Kerajaanku Sudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Bukankah Itu Menjadi Kerinduan Sudara Saat Ini Saya Punya Kerinduan Juga Seperti Itu Ketika Yesus Datang Dia Ketakan Masuklah Kedalam Kerajaanku Bagaimana Kita Bisa Melakukan Bagaimana Kita Bisa Tiba Disana Mulai Lakukan Dari Hal-hal Yang Kecil Tentang Waktu Kita Tentang Talenta Tentang Tubuh Kita Tentang Harta Bahasa Pengaruh Lingkungan Kita Sudara Sudara Jangan Tunggu Besar Besar Mulai Dari Hal-hal Yang Kecil Karena Yesus Mengatakan Engkau Telah Setia Dalam Perkara Yang Kecil Aku Akan Mempercayakan Kepadamu Hal-hal Yang Lebih Besar Jadi Mulai Dari Hal Yang Kecil Persepuluhan Jangan Katakan Oh Saya Nanti Kalau Sudah Persepuluhan Saya Besar Dan Ketika Yesus Datang Dalam Satu Korintus Pasal Empat Ayat Yang Kedua Saya Bacakan Sekali Lagi Yang Akhirnya Dituntut Dari Pelayan Pelayan Yang Demikian Ialah Bahwa Mereka Ternyata Dapat Dipercayai Dan Itulah Yang Tuhan Mau Dari Sudara Dan Saya Pada Kesempatan Ini Sudara Dan Saya Sudara Sekalian Yang Dikasih Oleh Tuhan Menjadi Orang Yang Dapat Dipercayai Dipercayai Oleh Pasangan Kita Dipercayai Oleh Pimpinan Bagi Yang Dalam Pekerjaan Dipercayai Oleh Anak Anak Dipercayai Oleh Orang Tua Dipercayai Oleh Teman Teman Kerja Dan Itulah Sudara-sudara Kehidupan Yang Diberkati Oleh Tuhan Kehidupan Yang Tuhan Panggil Dan Tuhan Mau Sudara Saya Hidupkan Saat Tuhan Memberkati Kita Bersatu Dalam Doa Bapak Di Surga Bapak Yang Baik Tertujilah Namamu Tuhan Memanggil Kami Menjadi Seorang Penatalayan Memanggil Kami Menjadi Seorang Pengelola Biarlah Dengan Pertolongan Tuhan Waktu Talenta Tubuh Harta Bahkan Berkata-kata Pengaruh Pelingkungan Dan Yang Lain Kami Akan Lakukan Semua Untuk Kemuliaan Kami Rindu Ketika Yesus Dapat Kau Mendapat Kami Adalah Pelayan Pelayan Yang Dapat Dipercaya Dan Yesus Kau Akan Berkata Masuklah Kedalam Kerajaan Ketempat Yang Tuhan Sudah Sediakan Terima Kasih Bapak Surga Berikan Kami Kekuatan Untuk Bisa Mengelola Apa Yang Tuhan Percayakan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Dalam Kehidupan Kami Saat Ini Sampai Seterusnya Terima Kasih Kau Begitu Terima Kasih Janji Tuhan Terima Kasih Berkat Yang Menyembuhkan Berkat Yang Selalu Menghiburkan Menguatkankan Dalam Nama Yesus Kami Datang Kepada Amin